Intro Nama Abu Obeida belakangan kerap muncul dalam pemberitaan terkait perang Israel dan Palestina Ia sendiri merupakan juru bicara Brigade Al-Hassan, sayap militer Hamas Meski tampil bertopeng, Obeida dianggap sebagai simbol perjuangan geza melawan Israel Abu Obeida pertama kali muncul pada tahun 2006 dan mengatakan Bahwa dirinya bertanggung jawab atas operasi militer di Gaza Operasi tersebut merupakan respons langsung terhadap serangan Israel Yang menargetkan keluarga Abu Galia, Palestina Brigade Al-Hassan berhasil menewaskan dua tentara Israel dan berujung pada penangkapan Gilad Salid Sejak saat itu, orang-orang Palestina mulai mengaitkan Abu Obeida dengan perlawanan Gaza terhadap Israel Wajahnya memang sama sekali tidak pernah terekspos Namun suaranya dikenal banyak orang Israel yang tak suka dengan Abu Obeida kemudian membuat klaim terkait identitasnya Nama Obeida dikaitkan dengan pengeboman mulai tahun 2008 hingga 2014 Sumber intelijen Israel mengatakan Abu Obeida berasal dari desa Ni'ilya Salah satu dari banyak desa Palestina yang diduduki Israel pada tahun 1948 Tidak banyak informasi yang menyebutkan kehidupan pria bertopeng tersebut Namun pada Juli 2014, surat kabar Israel mengklaim bahwa Obeida memperoleh gelar master dari Universitas Islam di Gaza Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia